Anas s.a.w mengatakan Nabi s.a.w berwudu tiap kali beliau akan sembahyang bertanya Amruddin Amir kepada Anas bagaimana yang anda sendiri lakukan jawab Anas kami cukupkan saja wudu yang telah ada selama belum berhadas berwudu setiap kali akan melakukan sembahyang itulah yang sering dilakukan Rasulullah hadirin kita lanjutkan pembacaan terjemahan terjemahan sahih buhori jilid 1 kitab wudu hadis 146 bismillahirrahmanirrahim diceritakan oleh Aisyah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda apabila seseorang kamu mengantuk ketika hendak sholat maka tidurlah dahulu sampai hilang kantuknya karena apabila seseorang sembahyang sedang mengantuk dia tidak tahu boleh jadi dia mohon ampun tetapi dia mencaci maki dirinya sendiri catatan penkerjemah catatan kakinya hadis ini di ucapkan Nabi kepada orang yang hendak melakukan sembahyang sunah malam orang yang mengantuk dilarang Nabi melakukannya karena khawatir kalau-kalau orang itu keliru bacaan sembahyangnya karena hati dan pikirannya tidak pernah husyu dan tawadu yang menjadi syarat sempurnanya sembah kalau kita ngantuk kadang-kadang sambil muak kita ngeluh inilah keluhan kita kadang-kadang memaki diri sendiri di hadis yang lain dikatakan bahwa dia menyalahi diri sendirilah seperti itu lebih baik tidur seperti itu anjuran hadis ini hadis 147 dari Anas Rodolanu dari Nabi Sallallahu Sallam sabda beliau apabila seseorang kamu mengantuk ketika akan sholat hendaklah dia tidur dahulu sampai dia tahu apa yang dibacanya pengetahuan atau mengetahui apa yang kita baca itu penting dalam sholat bagian dari usuh seperti itu dalam pembacaan dan makna biahnya kita diminta untuk mengetahui apa yang kita baca kalau bahasa apa namanya buildingnya walk the talk jalani apa yang kita baca hadis 148 Anas mengatakan Nabi Sallallahu berwudu tiap kali beliau akan sembahyang bertanya Amrubin Amir kepada Anas bagaimana yang anda sendiri lakukan jawab Anas kami cukupkan saja wudu yang telah ada selama belum berhadas ada keterangan penerjemah berwudu setiap kali akan melakukan sembahyang itulah yang sering dilakukan Rasulullah di samping itu ada juga Rasulullah memandakan memandakan satu kali wudu untuk beberapa kali sembahyang tersebut dalam hadis muslim yang direwatkan oleh Bu Raidah Rasulullah mengerjakan beberapa kali sembahyang waktu penaklukan Mekah dengan satu kali wudu saja lantas hal itu ditanyakan Umar kepada Nabi jawab Nabi memang aku sengaja demikian jadi satu kegiatan kegiatan yang memaku yang apa namanya usahakan kita tetap memiliki wudu dimanapun di tempat kerja karena itu wudu itu akan mengalihkan lagi yang lain tapi tetap dipertahankan itu maksud hadis ini dalam penaklukan Fatul Mekah ini itu seharian Nabi wudunya satu kali dan terus-menerus digunakan sholat hadis hadis 149 idmu abad menceritakan Nabi s.a.w. berjalan menuju sebuah kebun di Madinah atau di Mekah lalu kedengaran oleh beliau suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya maka berkata Nabi s.a.w. keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar kemudian Nabi melanjutkan perkataannya yang seorang disiksa karena kencing di tempat terbuka dan yang seorang lagi karena membuat fitnah supaya orang bermusuh musuhan sesudah itu Nabi menyuruh sambil sesudah itu Nabi menyuruh ambil sebuah pelepah tamar lalu dipatahkan dua oleh beliau dan letakannya di atas kedua kuburan itu masing-masing sepotong seseorang bertanya Ya Rasulullah mengapa anda lakukan itu jawab Nabi mudah mudahan keduanya mendapat keringanan selama pelepah tamar itu tidak kering keterangan dari penerjemah dalam hadis selain riwayat Bukhari juga orang yang buang air kecil dan tidak bersuci sesudah itu ada akibatnya ada hukuman kubur hukuman azab kubur itu ada melalui hadis ini yang satu gara-gara kencing tidak cebok atau kencing berdiri tempat terbuka kelihatan sama orang yang kedua adalah difiksa karena tadi apa namanya tidak membasuh tidak bersuci setelah maksud tidak membersihkan setelah kencing kemudian ada catatannya kedua tidak bersuci sudah kencing oleh sementara orang dianggap soal kecil saja padahal tinggal padahal padahal sangat besar akibatnya buang air kecil tanpa bersuci atau buang air di tempat tempat-tempat yang terbuka tanpa tabir dilarang oleh Islam karena dapat mencemarkan kesehatan dan kesopanan umum itu kata pantar jemaah catatan kakinya hadis 151 aduhurairah hamis 15 anas bin mari kelederang mengatakan biasanya nabi salah salah apabila buang air aku membawakan air untuk beliau maka beliau bersuci dengan air itu disini orang semua punya asisten anas ya dianggap anak oleh rasulullah itu yang selalu membawakan membawakan itu bukan diminta karena tahu manfaat dari membawakan kepada rasul kepada nabi jadi persiapkan kalau kita mau kencing itu bawalah sekarang sudah ada tisu basah sudah ada tisu bersucilah di tempat-tempat yang kalau tidak ada air itu dibolehkan hadis hadis 151 abu rairah randu menceritakan seorang arab dosun berdiri lalu kencing di masjid karena itu jamaah dalam masjid membentak orang itu kata nabi kepada mereka biarkanlah dia dan siramlah kencingnya itu dengan seendor air kemudian semua disuruh untuk melakukan kemudian semua disuruh untuk berlaku manis dan bijaksana bukan berlaku kasar dan mengundang kesulitan ya sebetulnya bisa datang macam-macam bisa bosan bisa gak mau datang lagi ke masjid itu kita yang disalahkan tetap pelaku santun bilangnya dan itu membersihkan bagi orang yang kencing atau membuang lahat di masjid meludah kafaratnya adalah membersihkannya di hadis yang lain dikatakan seperti itu hadis 152 Umu Qais bintimu Sir Rodel Anha menceritakan dia membawa bayi laki-lakinya yang belum memakan makanan kemudian Rasulullah SAW beliau mendudukannya bayi itu di pangkuan beliau kemudian bayi itu kencing mengenai pakaian Rasulullah maka beliau meminta air lalu memercikan ke kain yang kena kencing itu tanpa mencucinya keterangan berjemah dari hadis ini dapat diambil kesimpulan kencing bayi laki-laki yang disuruh yang belum saya ulangi kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dan belum mendapat makanan tambahan cukup dibersihkan dengan memercikan air tanpa membasu tanpa membasu dalam hadis lain yang diriwatkan Abu Dawud dan Nasai sendiri dari Samhah Rasulullah mengatakan kencing bayi perempuan harus dibasuh dan kencing bayi laki-laki boleh dipercik saja kencing bayi perempuan itu ya kita siram sama air dimana tempat terkena kencing itu silahkan bayi laki-laki bisa dicepret begitu untuk disucikan hadis terakhir pagi hari ini hadis 153 Sulaiman bin Yasa Rodolandu mengatakan saya bertanya kepada Aisyah prihal mani apabila mengenai kain Aisyah mengatakan saya pernah membasuhnya mani dari kain Rasulullah salallahu salam kemudian beliau pergi sembayang sedangkan bekas cucian itu jelas kelihatan membasahi kain beliau keterangan penerjemah catatan kaki mani itu tidak najis tersebut dalam hadis yang diriwetkan oleh muslim dari Aisyah Aisyah pernah menggosok mani yang sudah kering pada kain Rasulullah dengan kukunya kemudian Rasulullah sembayang dengan kain itu Aisyah membasuh mani tersebut dalam hadis nomor 153 di atas bukan karena najisnya tetapi semata-mata untuk kebersihan yaitu penasperma kain kita tidak najis tidak harus membuka mengganti pakaian atau sarung kita pakai cukup dibersihkan saja pakai pisu pakai air yang basah kalau sudah mengering di hadis ini diterangkan bahwa Aisyah mengkletek dengan kukunya dan itu masih dipakai Rasulullah untuk beribadah demikian adilin benar-benar kita fahami dengan benar dan semua suruhan perlakuan-perlakuan sunnah ini dapat dilakukan dengan mudah insyaallah dapatkan sahabat dari beliau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati